Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan Di tengah bangsa kita menghadapi musibah Adanya virus Corona ini Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat Kepada bangsa kita Agar musibah ini cepat berlalu Tetap semangat dan tabah Bapak Ibu peserta pendidikan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan 3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang saya banggakan Kita akan melanjutkan materi lainnya Masih di dalam agenda 2 Yaitu materi etika publik Ketika seseorang memilih karir hidupnya sebagai pegawai negeri sipil Atau aparatur sipil negara Maka sejatinya ia telah menjadi bagian dari kekuasaan Yang tidak tanduknya Berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat puas Masyarakat memiliki tuntutan dan harapan yang tinggi kepada aparatur pemerintah Saking tingginya harapan masyarakat Tidak mengherankan kalau perilaku yang kurang terpuji Yang dilakukan aparatur pemerintah Akan menjadi sorotan tajam Menjadi bahan sindiran Bulan-bulanan Hinaan Cemuohan Bahkan cacian Ekspektasi yang tinggi terhadap penyelenggara pemerintah Termasuk aparatur sipil negara Jika berbanding terbalik dengan perilaku yang ditunjukkan oleh pegawai negeri sipil tersebut Akan melahirkan sinisme dan sarkasme publik Lebih jauh publik akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Aparatur pemerintah dianggap sebagai bagian dari beban kehidupan mereka Bukan dianggap sebagai solusi yang atas permasalahan mereka Oleh karena itu Melalui materi ini Kita diingatkan kembali Tentang pentingnya aparatur pemerintah Untuk tunduk pada etika Yang melengkupi dirinya Yaitu Etika kekuasaan Dan etika publik Tujuan pembelajaran etika publik Kompetensi dasar yang ingin dicapai Melalui pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu untuk Menanamkan nilai-nilai Membentuk sikap Dan perilaku patuh Kepada standar etika publik yang tinggi Untuk menilai ketercapaian kompetensi dasar tersebut Dapat diukur Melalui indikator keberhasilan yang dirumuskan sebagai berikut Memiliki pemahaman Tentang kode etik dan perilaku pejabat publik Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku Yang bertentangan dengan kode etik Dan perilaku dari implikasi dari pelanggaran kode etik Dan perilaku bagi dirinya Menunjukkan sikap Dan perilaku yang sesuai dengan kode etik Dan perilaku selama diklat Untuk membantu saudara Dalam mempelajari materi ini Anda baiknya diperhatikan Beberapa petunjuk pelanggar berikut ini Bacalah Dengan cermat Bagian perbagian materi ini Sampai Anda memahami secara tuntas Tentang apa Untuk apa Dan bagaimana mempelajari etika publik Baca bagian demi bagian Dan temukan kata-kata kunci bagian materi tersebut Cermatilah pengertian demi pengertian Melalui pemahaman sendiri Dan tukar pikiran Dengan peserta diklat lainnya Atau dengan narasumber atau fasilitator Anda Untuk memperluat wawasan Baca dan pelajari sumber-sumber lain Yang relevan Anda dapat Menemukan bacaan dari berbagai sumber Seperti buku-buku Atau dari internet Mantapkanlah pemahaman Anda Dengan mengerjakan latihan Yang ditugaskan oleh para Widesuara Anda bisa melakukan dengan berdiskusi Dalam kegiatan tutorial Dengan peserta diklat lainnya Jangan dilewatkan Untuk penjawab soal-soal Yang ditugaskan dalam kegiatan pebelajaran Dan mengerjakannya Jangan lupa Bapak Ibu Membuat Learning Journal Berdasarkan profil tokoh Best practice Kasus Atau berita Sebagai penguatan Dan pengayaan Yang dikaitkan dengan materi etika publik Materi pokok dan sub-materi pokok Mata diklat ini Terdiri dari dua materi pokok Yaitu sebagai berikut Satu Pemahaman konsep etika publik Terdiri dari dua sub-materi Penelitian etika Penelitian kode etik Kode etik aparatur sipil negara Nilai-nilai dasar etika publik Definisi dari Lingkup etika publik Dimensi etika publik Tuntutan etika publik Dan kompetensi Berilaku pejabat publik B Bentuk-bentuk kode etik Dan implikasinya Di dalamnya terdapat Pentingnya etika dalam urusan publik Penggunaan kekuasaan Legitimasi kebijakan Konflik kepentingan Sumber-sumber kode etik Bagi aparatur sipil negara Implikasi kode etik Dalam pelayanan publik Dua Aktualisasi etika aparatur sipil negara Internalisasi nilai-nilai etika publik Dari berbagai kasus yang ada di dalam materi Selamat belajar Tetap semangat Kalian pasti bisa Pertama Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.